Intro Calon Presiden nomor urut 1 Anis Rashid Baswedan menanggapi lonjakan raihan suara Partai Solidaritas Indonesia di Rilkon Sementara Komisi Pemilihan Umum Menurut dia, pemerintah perlu ikut bertanggung jawab mengusut hal ini meski Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap merupakan putra bungsu Presiden Jokowi Dodo iya gini, ini pengusuh rakyat untuk memantau mengawasi saya sudah katakan jauh sebelum Pemilu besok waktu itu datang ke TPS awasi dan sekarang saatnya suruh rakyat mengawasi karena kejahatan itu takut transparansi tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apadar jujur kalau memang ada suaranya ya harus dilindungi kalau tidak ada suaranya jangan diada-adakan karena ini adalah aspirasi rakyat dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan jangan jadi pemilu yang memalukan kenapa memalukan? memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan nah, kita mendengar peristiwa itu rakyat juga memantau dan mengundang kegelisahan kalau ini bisa terjadi berarti yang lain-lain bagaimana? mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi pengawasan ketat berarti Pak ini bagi bawah selu karena kan ini oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak bahwa tiket tidak sesuai suara ada di situ tapi kan ini problemnya ada di masalah si rekapnya jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya kalau pemilunya cacat, yang cacat semua nilai setitik, rusak susu sebelanga begitu terjadi peristiwa yang seperti ini maka itu akan bisa merusak semua kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang hilang terhadap proses pemilu kemarin dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden malah lebih ketat lagi pengawasan supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi mantan gubernur DKI Jakarta ini berharap kegaduhan yang terjadi dapat segera diselesaikan sehingga tidak mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2024 tim meliputan Surabaya TV Terima kasih telah menonton!